Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Hari ini kita bisa bertemu kembali Masih di channel yang sama Channel Ngaji Barang 04 Pada pertemuan kali ini Kita akan memasuki Q&A yang selanjutnya Yaitu Apa sih perbedaan dari Idegom bigunnah dan idegom Bilagunnah Tapi sebelum kita bahas Silakan untuk subscribe Channel Ngaji Barang 04 Untuk mendapatkan informasi-informasi Seputar cara membaca Al-Quran Insyaallah banyak manfaat yang bisa diambil Ya jadi sebelum saya menjawab Pertanyaan ini seperti biasa Insyaallah saya akan Terlebih dahulu memberikan Gambaran secara umum Apa itu idegom bigunnah Dan apa idegom bilagunnah Baru nanti kita Lihat contohnya ya Untuk membedakannya Dan baru nanti kita tarik kesimpulan Di mana perbedaannya Yang pertama Idegom bigunnah Idegom artinya Masuk Bigunnah dengan dengungan Jadi kita akan memasukkan Satu huruf Kedalam huruf yang lain Disertai dengan dengungan Disertai dengan suara Sengau Suara dengung Secara umum Rumus dari idegom bigunnah Adalah ketika ada Nun sukun Atau tanwin Bertemu dengan Salah satu huruf Ya Atau nun Atau mim Atau wau Ya salah satunya Maka ketika kita menemukan Rumusan seperti itu Cara bacanya adalah Yang pertama Tentunya dimasukkan Nun sukun Atau tanwinnya Kita masukkan langsung Ke huruf yang kedua Ya Sambil Berdengung Ya Nun sukun Atau tanwinnya Kita masukkan ke huruf kedua Sambil berdengung Kemudian idegom bila gunnah Idegom artinya memasukkan Bi Dengan La Tidak gunnah dengungan Jadi memasukkan satu huruf Kedalam huruf yang lain Tidak dengan dengungan Gak ada dengungnya Cuman sekedar masuk Ditekan Gitu Rumusnya adalah Ketika kita menemukan Nun sukun Atau tanwin Bertemu dengan huruf lam Atau huruf ro Salah satunya Maka ketika kita menemukan Rumusan seperti itu Cara bacanya adalah Dimasukkan huruf pertamanya Nun sukun Atau tanwinnya Ke lam Atau ro Tanpa berdengung Jadi cukup ditekan saja Ya Tidak berdengung Bisa kita tarik kesimpulan Bahwa perbedaan dari idegom bila gunnah Dari idegom bila gunnah itu Terletak pada dengungannya Dimana untuk idegom bila gunnah Itu ada dengungannya Jadi selain masuk Juga berdengung Ya ditahan dulu Ya ada penahannya Sedangkan untuk idegom bila gunnah Dia cuma masuk aja Ditekan Tapi tidak berdengung Jadi cukup ditekan Tanpa menahan Seperti itu Oke sekarang kita akan Langsung berlatih di Ayat Al-Quran ya Yang pertama kalimatnya Seperti ini Kita lihat Tanwin domah Menghadapi lam Itu adalah Idegom bila gunnah Maka kita akan Masukkan ditekan saja Gak usah ditahan Gak usah didengungkan Kemudian Tanwin ketemu wau Itu adalah Idegom bila gunnah Jadi selain dimasukkan Tanwinnya Juga kita Dengungkan Jadi ada penahannya Ada nahan dulu Gitu ya Sedangkan untuk Tanwin domah ketemu lam Lagi itu Idegom bila gunnah lagi Jadi Dimasukkan Tapi cukup ditekan Jangan ditahan lama-lama Ditekan aja Jadi Coba kita baca Nanti kelihatan bedanya ya Dari cara bacanya Bismillahirrahmanirrahim Hadha bayanul linnasi Wahudau Amau'idatul lil muttaqin Kelihatan gak? Bayanul li cukup ditekan Hudau Tekan dan tahan Tulil cukup ditekan Kita ulang lagi Hadha bayanul linnasi Wahudau Amau'idatul lil muttaqin Gitu ya Berikutnya contoh yang kedua Nun ketemu ya Itu adalah Idegom Biguna Jadi kita masuk Sambil bernungung Sambil ditekan ya Kemudian Nun ketemu roh Idegom bila gunah Jadi itu cukup ditekan saja Kita akan coba Bedanya yang pertama Ditekan sambil ditahan Yang kedua Cuman ditekan saja Jangan lama-lama Ditekan aja ya Qala waman yaqnatu min rahmati rabbihi illa addalun Seperti itu Berikutnya contoh yang kedua Disini Nun sukun ketemu roh Tadi apa Idegom bila gunah Jadi cukup ditekan saja Gak perlu ditahan lama-lama ya Kemudian Tanwin ketemu wau Idegom biguna Jadi selain ditekan Selain dimasukkan Juga didengungkan Ditahan ya Kemudian Nun ketemu ya Lagi sama Idegom biguna Jadi ditahan Sambil berdengung ya Dimasukkan sambil berdengung Ma uridu minhum min rizq Wama uridu an yutu'imun Ma uridu minhum min rizq Wama uridu an yutu'imun Mir rizq Mirri Cukup ditekan Rizq Kiu Ditahan Sambil berdengung ya Kiu Ai Berdengung juga ya Oke Contoh yang keempat Disini ada dua hukum Tanwin ketemu ya Idegom biguna Jadi nanti kita Masukkan sambil berdengung ya Kemudian Tanwin ketemu mim Itu juga masuk sambil berdengung ya Jadi dua-duanya berdengung Jadi ditahan Kulwi Yajri Li Ajalim Musam Kulwi Kulwi Yajri Li Ajalim Musam Gitu Contoh yang terakhir Ini ada Tanwin doma ketemu ya Idegom biguna Jadi Masuk sambil berdengung ya Ditahan ya Tanwin ketemu nun Juga idegom biguna Jadi masuk sambil berdengung juga ya Wujuhuy Yawma Izin Nazirah Wujuhuy Yawma Izin Nazirah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hvalaikum warahmatullahi wabarakatuh M